Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di iib channel bersama saya iib jayanto Kali ini kita akan membahas tema Kamu dan mantan kena sihir tanah kuburan yang menyebabkan kalian berpisah Ini cara membersihkannya Jadi seperti yang ada di beberapa video di channel kesayangan kita ini ya Bahwa perceraian itu adalah salah satu bagian terpenting yang dipelajari oleh iblis dan kemudian diajarkan kepada manusia Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102 ditegaskan Maka mereka ya para iblis itu mempelajari dari keduanya harut dan marut Apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya dan itu juga lah yang kemudian diajarkan kepada manusia Medianya Medianya macam-macam Ada yang kemudian menggunakan buhul-buhul sihir yang diambilkan dari bagian-bagian tubuh ya orang yang akan disihir Jadi misalnya rambut itu yang paling gampang kan Apalagi kalau yang bersangkutan punya akses untuk keluar masuk rumah Cari saja sisirnya Mesti banyak bekas rontokan rambutnya Nah maka itulah yang kemudian digunakan sebagai buhul sihir Jadi rambutnya itu yang kemudian di jampi-jampi Atau kemudian menggunakan misal air ludah Kalau orang tidak sengaja buang ludah ditunggu kemudian di ambil dengan menggunakan tisu Atau kalau laki-laki atau wanita yang tidak berhijab itu biasanya juga bagian rambutnya menempel di apa namanya helm Nah itu biasanya dicari disitu diambil untuk digunakan sebagai buhul sihir Ya Atau bahkan yang lebih mudah lagi bekas tanah yang diinjak Ya Jadi dia lihat lewat dimana tuh Apalagi kalau becek ya Bekas hujan begitu Nah bekas tanah yang diinjak itu yang kemudian diambil Sebagai buhul sihir Atau kalau yang bersangkutan buka sepatu Ya Kemudian di bagian dalam sepatu itu ada bekas Energi terlapak kakinya Nah itu yang kemudian diambil Ya Kan masam-masam itu bisa Menggunakan Lakban ya Ditempel begitu agar Depunya bisa diambil Dan seterusnya ya Itu yang menggunakan buhul-buhul sihir Atau yang menggunakan Ritual-ritual ya Seperti menggunakan Kembang-kembang ya Jadi kembang Setaman Kembang Tujuh rupa Kembang Lima rupa Ya Kemudian kembang Tiga rupa Nah itu punya Filosofisnya masing-masing Nah Ada yang kemudian juga Sangat populer ya Yakni Sihir dengan menggunakan Media Tanah Kuburan Ini orang awam saja Bisa melakukan ya Apalagi saya amati Di berbagai website Banyak nih Ditulis tentang masalah Sihir atau guna-guna Menggunakan Tanah Kuburan Sebagian menggunakannya Sebagai media Pelet Jadi diambil atau Dicari Tanah Kuburan dari Orang yang Selama hidupnya Istrinya banyak Ya Itu diambil Nah kemudian digunakan Sebagai sarana Pelet Dengan Asumsi Berbagai Kesaktian-kesaktiannya Yang melekat Di tubuhnya Seiring dengan Perjalanan Waktu Di dalam Kubur Jasabnya Membusuk Nah tapi Ilmunya Energinya Kan tetap ada Nah itu yang Dimanfaatkan Atau kemudian Sebagian lagi Menggunakan Tanah Kuburan Tadi untuk Pemisah Atau Tafrik Maka dicari Orang yang Suka Kawin Cerai Diambil juga Energinya Nah itulah yang Kemudian Dilemparkan Ke halaman Rumah Dari orang Yang Dituju Atau Diinginkan Perpisahan Dan Perceraiannya Ya Nah Ini orang awam Bisa melakukan Informasinya Cukup baca Di berbagai Website Ya Tetapi Dampaknya Luar biasa Karena Kalau orang Pakai Bukul Dengan media Kembang-kembang Kan bisa Kelihatan Oh ada orang Lempar Kembang Mudah Saja Ya Areanya Tadi Sudah Diketahui Atau Orang yang Menggunakan Media-media Yang lain Ya Atau Yang perlu Ditanam-tanam Misal Ada jimat Yang perlu Ditanamkan Kan kelihatan Apalagi zaman Menggunakan CCTV Seperti Sekarang Tetapi Ketika Menggunakan Tanah Kuburan Kan Orang Bisa Lewat Saja Tangan Yang Gerak Sedikit Tidak Ada Yang Tau Ya Padahal Dia Melemparkan Tanah Kuburan Dan Ngelemparkannya Juga Tidak Banyak Banyak Ya Kalau Dia Ngelemparkannya Satu Terk Ya Mesti Konangan Tapi Satu Genggam Saja Kan Tidak Akan Kelihatan Dan Membersihkannya Paling Sulit Karena Tanah Yang Bekas Tanah Kuburan Dengan Tanah Yang Asli Di Pekarangan Rumah Kan Tidak Ada Bedanya Sama Tanah Ya Kemudian Yang Pasti Memang Seperti Sifat Dari Bukul Bukul Sihir Yang Lain Membersihkannya Tentu Harus Menemukan Bukul Dan Kemudian Menghilangkannya Nah Jadi Kalau Misalnya Dilempari Kembang Dikupeng Saja Itu Area Yang Dilempari Tadi Kemudian Kembangnya Tadi Anda Bacakan Doa Setelah Itu Setelah Didoakan Disiramkan Dengan Air Yang Sudah Didoakan Tadi Nah Setelah Itu Kembangnya Dikumpulkan Ya Kumpulkan Kemudian Dimasukkan Plastik Dibakar Atau Dibuang Kesunggai Begitu Atau Dibuang Yang Jauh Dari Rumah Kelihatan Wujudnya Kalau tanah Kuburan Kita Mau Buang Yang Mana Tidak Tau Bedanya Kan Nah Jadi Ini Yang Paling Sulit Kan Dan Dilalah Orang Awam Juga Bisa Melakukan Yang Demikian Maka Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Tandanya Biasanya Suasana Rumah Yang Awalnya Harmonis Tenang Damai Ya Kalau ada Pergesekan Kecil-kecil Itu Manusiawi Mendadak Berubah Menjadi Panas Bertengkar Terus Antara Anggota Keluarga Saling Membenci Yang Ujung Ujung Nya Adalah Perceraian Ya Jadi Yang Begitu Begitu Itu Dia Mengubah Energinya Ya Membuat Orang Bad mood Terus Membuat Orang Emosional Dan Seterusnya Jadi Yang Kemudian Bisa Menyebabkan Pertengkahan Terus Menerus Yang Ujung Ujung Nya Adalah Perpisahan Jadi Ya Cara Membersihkannya Sekarang Anda Ambil Air Satu Ember Ya Ya Kira-kira Sajalah Berapa Luasan Dari Halaman Rumah Kalau Halaman Rumah Zaman Sekarang Tidak Besar Ya Ambil Air Satu Ember Begitu Kemudian Anda Ambil Air Wudu Ya Air Airnya Tadi Anda Taruh Di Samping Sajadah Anda Kemudian Anda Mengerjakan Sholat Sunat Dua Rokat Ya Terserah Yang mau Sholat Sunat Hajat Boleh Yang mau Sholat Sunat Taubat Boleh Yang mau Sholat Sunat Mutlak Boleh Semuanya Boleh Yang penting Sholat Sunat Dua Rokat Selesai Anda Mengerjakan Sholat Sunat Air Tadi Satu Ember Anda Pindahkan Ke Depan Anda Kemudian Anda Bacakan Bagian Dari Surat Al-Baqarah Kenapa Pilihannya Surat Al-Baqarah Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Janganlah Menjadikan Rumah Kalian Seperti Halnya Kuburan Karena Setan Itu Lari Dari Rumah Yang Di Dalamnya Dibacakan Surat Al-Baqarah Ya Nah Jadi Bagian Dari Surat Al-Baqarah Yang Biasanya Digunakan Orang Ya Surat Al-Baqarah Ayat Yang Ke 255 Yakni Ayat Kursi Atau Surat Al-Baqarah Dua Ayat Penutup Jadi Mulai Dari Ayat Amanah Rasul Bima Unzila Ilaihi Mirrab Bihi Wal Mu'minun Dan Seterusnya Anda Bacakan Ya Kedalam Air Tadi Kalau Misal Yang Digunakan Adalah Ayat Kursi Yang Paling Populer Ya Anda Bacakan Sebelas Kali Ke Air Tadi Setelah Anda Bacakan Anda Tiupkan Ya Ke Air Tadi Tiga Kali Begitu Kan Selesai Itu Anda Berdoa Memohon Kepada Allah Ya Allah Dengan Karumah Dari Ayat Kursi Aku Memohon Pertolongan Mu Ya Allah Agar Jika Ada Bukul Sihir Di Halaman Rumahku Atau Di Rumahku Maka Bersihkanlah Sebersih Bersihnya Agar Bukul Sihir Itu Tidak Memberikan Mudarot Apapun Kepadaku Dan Kepada Anggota Keluarga Amin Ya Robbal Alamin Ya Kalau Sudah Anda Doakan Ya Anda Bawa Ke Halaman Ya Kalau Kira-kira Air Dalam Ember Tadi Kurang Ya Anda Tambah Lagi Airnya Di Ember Yang Lain Cuman Dari Ember Induk Tadi Anda Pindahkan Sedikit Air Yang Sudah Didoakan Itu Nah Kemudian Anda Siramkan Yang Rata Ya Ke Seluruh Bagian Halaman Sampai Basah Semua Ya Jangan Lupa Membaca Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Ya Sebelum Anda Menyiramkan Air Tadi Kalau Sudah Selesai Anda Tutup Dengan Membaca Solawat Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Ya Semoga Allah Selalu Lindungi Ya Rumah Anda Harta Benda Anda Keluarga Anda Dari Hal-hal Yang Demikian Kalaupun Sekarang Terpaksanya Sudah Berpisah Dulu Nah Semoga Kalau Gangguan Dari Energi Energi Negatif Tadi Sudah Dibersihkan Semoga Mantan Anda Mantan suami Atau Mantan istri Hatinya Bisa Sejuk Kembali Bisa Tenang Kembali Bisa Diajak Berdialog Lagi Untuk Kembali Rujuk Membangun Keluarga Seperti Sedihakala Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alambis Sawabillahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh